Video ini akan menjadi video yang penting dan mungkin kalian datang dari masa depan untuk membuktikan keberadaan video ini. Saya katakan bahwa Ganjar ini pasti akan menjadi Presiden RI di 2024 nanti. Bukan, bukan karena saya pendukung Ganjar Pranowo. Karena secara hitung-hitungan, tidak menggunakan kartu ya, dengan secara logika saja, Ganjar ini sudah dipastikan akan menang. Dan apapun yang saya lihat, ini diperkuat dengan kartu dan diperkuat dengan bagaimana kubu oposisi dari Ganjar atau lawan dari Ganjar ini mulai mempergunakan strategi klasik mereka. Saat mengetahui lawan yang mereka harus kalahkan, ini ternyata sangat berpotensi untuk menang dan mereka yang akan harus menelan kekalahan. Nah apakah itu? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tandatannya yang kita semua. Coba untuk mengerti. Dan tanda-tanda itu sudah saya lihat di hari-hari ini. Saya melihat cover dari Tempo, yang kalau itu tidak diedit. Ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo yang mulai di-black campaign-kan sebagai seseorang yang menonton boku. Ini diambil dari podcast master, Denny Korbusye, yang saat itu sebenarnya adalah wawancara casual yang, ya mohon maaf sebelumnya saya pun pernah menonton boku. Mungkin kalau seseorang yang memang terlahir suci, dia ini dari kecil memang mungkin dalam lingkungan keagamaan dan sebagainya, mungkin saja tidak terpapar hal-hal yang seperti ini. Tetapi saya pikir dengan adanya pengakuan ini menunjukkan bahwa ya Ganjar Pranowo sama seperti seorang Joko Widodo adalah orang-orang yang berasal dari kaum kebanyakan. Mungkin bukan seseorang yang terlalu kanan, atau mungkin juga terlalu kiri, atau mungkin terlalu yang abstain, atau orang-orang yang antipati terhadap demokrasi. Nah, maka saya katakan bahwa hal seperti ini, Black Campaign dan sebagainya, itu mulai bermunculan. Nah, hal-hal apa saja kita akan lihat dari kartu pertama. Ini terlihat bahwa kubu perubahan, atau kubu yang berseberangan dengan pemerintahan Pak Joko Widodo, dan juga Ganjar Pranowo bersama PDIP, ini mulai mempergunakan strategi Black Campaign untuk menjatuhkan lawan mereka. Dan ini terjadi karena melihat elektabilitas yang terus meningkat. Ini melihat bahwa dukungan baik dari elit politik, dan juga partai-partai yang ada, juga dari pengusaha-pengusaha yang tidak kita tutup mata, ini berperan penting dalam berjalannya, dan menentukan siapa presiden pemilu nanti, mulai dan terlihat berani memberikan, dalam tanda kutip taruhannya, di nama Ganjar Pranowo ini. Maka cara-cara klasik ini mulai dimunculkan, oleh orang-orang yang sakit hati, dan nggak bisa apa-apa ini tadi. Pertama, kita tahu bahwa dulu, pernah ada sebuah strategi untuk menyatakan kemenangan, sebelum semuanya dihitung. Melakukan sujud syukur bersama-sama, mengklaim kemenangan, dan sebuah orang pura-pura gila melakukan ini. Dan ternyata, partai-partai ini, yang kemarin itu sujud syukur, ini sebagian besar bergabung dengan pemerintahan yang sekarang ada. Maka, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi kita akan tahu bahwa politik ini sangat liquid. Mengutip pernyataan dari AHY, bahwa, Jadi kalau menurut saya, ini sesuatu yang wajar, tetapi saya rasa mungkin kurang etis, jika hal-hal tersebut sering dipergunakan, dan diulang lagi, ulang lagi, sampai sekarang. Yang kemudian dilihat lagi di sini, adalah tidak mempercayai survei yang ada. Mereka mengatakan bahwa survei ini dibayar oleh pemerintah. Mereka mengatakan bahwa survei ini di staging, atau di karang. Nah, maka saya katakan bahwa, ya kalau memang seperti itu, berikan survei pendukung yang lainnya, yang mengatakan sebaliknya, atau otherwise. Atau gunakan cara yang lain lagi. Apakah mungkin dengan cara yang digunakan, oleh orang-orang di Amerika sana, seperti Cambridge Analytica dan sebagainya, silahkan, paparkan big data apa yang dimiliki, dan aduh, kesahian data yang dipunyai, menuduh, dan mengompori. Ini saya pikir bukan sebuah politik, dengan kelas yang harusnya dimiliki, oleh para elit politik di Indonesia ini. Yang berikutnya lagi, adalah tuduhan, bahwa pemilu ini akan dicurangi. Jadi mengatakan bahwa percuma, kita berusaha sebagaimanapun, ini akan dicurangi, dan kita akan tetap kalah. Nah, kalau seperti itu, terus kenapa harus ikut main di sini? Maka saya katakan, ini sebenarnya adalah titik terendah, dari bagaimana orang-orang ini tadi, ingin memutar balikan fakta, dan, kalau saya pikir tidak akan merubah, sebuah fakta, tapi hanya ingin membuat sebuah kegaduan, dan mengambil langkah, agar bisa memanfaatkan kegaduan ini tadi. Dan sayangnya ini dilakukan, oleh banyak sekali tokoh politik, atau youtuber-youtuber simpatisan, dan bahkan akademisi, dan orang-orang yang seharusnya mereka menjadi ahli, dan bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hal ini. Maka jika ternyata, yang ditunjukkan adalah kecurangan, tunjukkan hal tersebut. Jangan lempar batu sembunyi tangan, mengatakan bahwa kecurangan akan terjadi, atau mendoakan agar kecurangan tidak terjadi, hanya agar terjadi keributan dan kericuan di masyarakat, dan mempertanyakan akan keapsaan, dari KPU dan pemerintahan, yang mengadakan pemilu ini nanti. Maka saya katakan bahwa, kecuali ada blunder, maka Ganjar Pranowo sudah mengantungi restu dari Ibu Megawati, dan PDIP ini pemegang tiket paling sakti dalam pemilu nanti. Maka kecuali, partai-partai lain ini akan membentuk koalisi untuk melawan PDIP, maka saya katakan, ini seperti mengatakan setelah hari Selasa adalah hari Rabu, maka kemenangan ini tinggal menunggu waktu nanti. Maka sangat disayangkan, ternyata halal yang tidak terpuji, ini mulai ditunjukkan di hari-hari belakangan ini. Dan melihat fakta bahwa partai yang ingin melakukan perubahan, ini minus amunisi dan juga logistik. Dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kita katakan bahwa yang hanya bisa dilakukan, adalah melakukan safari dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka hanya berharap bahwa, mereka akan menjadi seorang lawan dari sebuah kompetisi, yang memang lawannya cuma satu itu nanti. Karena saya tetap melihat bahwa Pak Prabowo ini, melihat peluang yang ada, daripada kalah, mendingan dia melakukan sesuatu yang sudah pasti akan menang, yaitu bersatu dengan koalisi PDIP. Dan slogan-slogan tentang polarisasi politik identitas, saya takutkan ini mulai akan diusung kembali. Yang saya yakin, walaupun tidak sekental kemarin, tapi narasi ini akan tetap diperjuangkan. Dan seperti biasanya, orang yang diuntungkan, ini seakan-akan menutup mata dan telinga, membiarkan hal tersebut terus terjadi. Sangat menyedihkan. Maka saya katakan, kecuali juga nanti, akan ada impor logistik atau amunisi dari luar negeri. Maka saya katakan, apapun yang terjadi ini tidak akan berubah. Karena ini seperti sudah, ya, kita sudah tahu kondisi tidak macet, dari jalan sini menuju ke depan ini, nanti akan ditempuh jarak seberapa jauh. Kecuali terjadi memang mujizat. Atau memang ternyata, yang didoakan selama ini terjadi, ternyata misalkan, rezim yang saat ini begitu solim. Dan ternyata rezim ini, meripres adanya ulama, dan juga Islam. Dan oleh karena itu, Allah akan melaknat dengan, ya intinya akan kalah seperti itu. Saya pikir, mustahil untuk terjadi. Karena rezimnya tidak seperti itu. Maka tulis komentar kalian di bawah sini, apa sih yang akan membuat ini akan batal nanti? Kalau saya lihat, tidak ada satupun kemungkinan. Kecuali yang sudah saya sebutkan itu tadi. Maka beberapa bulan ke depan, kita akan dengar banyak sekali narasi-narasi yang akan diangkat. Seperti pemerintah yang dianggap mentolerir dan memelihara adanya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Padahal yang mulai mereka sendiri. Adanya kriminalisasi atau pembunuhan karakter kepada seorang calon presiden dengan mengungkit kasus yang tidak pernah ada. Yang kalau saya pikir, ya kalau memang kasusnya ada, ya pasti akan terjadi. Kalau nggak ada, kan seharusnya tidak terjadi. Sedangkan itu adalah sebuah langkah politik yang jelas-jelas pasti. Maka saya katakan hati-hati dengan semua narasi ini. Dan itu sangat berbahaya jika kita dengan mudah mempercayai. Maka saya katakan bahwa pemerintah di sini harus bertindak tegas. Menertibkan para youtuber-youtuber, pengompor-pengompor masyarakat ini tadi. Dengan alasan demokrasi dan perbedaan pendapat, tapi mereka menyebarkan kebencian. Ingat, perbedaan tidak masalah. Unggulkan saja dukungan kalian. Jangan menjelekan atau berusaha untuk melakukan anarki. Hati-hati terhadap orang-orang dengan ujaran kebencian. Maka harapannya ini semua harus ditertibkan. Gunakan apapun kontennya untuk menjadi bukti. Menertibkan mereka ini. Amankan orang-orang yang meromosikan kekerasan. Seperti mengajak adanya kerusuhan atau keonaran. Menggunakan diksi-diksi yang memancing emosi. Dan terutama jika mengaitkan atau menggunakan hal-hal yang bersifat identitas sara dan agama untuk memanipulasi masa. Dan saya katakan bahwa siapapun dalam kolisi perubahan atau bisa kita katakan Mas Anies Baswedan, suatu hari nanti pasti akan realistis. Anies akan menjadi Prabowo suatu hari nanti. Dan dia akan tahu bahwa jika ini tidak bisa diperjuangkan, maka lebih baik bergabung dan merubah ini semua dari dalam. Maka bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya tadi sampaikan? Dan akankah benar terawangan saya bahwa Ganjar Pranowo akan menjadi presiden di 2024 nanti? Terima kasih untuk kalian yang selalu menonton konten seperti ini. Terima kasih untuk kalian semua yang datang dari masa depan. Biye, enakan zamanmu toh. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.